Hari ini kita akan belajar tentang mengenal kehendak Papa. Mengapa penting untuk mengenal kehendak Papa di surga? Karena justru musuh utama kekristianan kita, musuh utama kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, itu justru pada kehendak Papa ini. Maka itu saudara satu-satunya pergumulan Tuhan Yesus. Coba perhatikan, satu-satunya pergumulan Tuhan Yesus selama dia hidup. Tuhan Yesus tidak pernah bergumul untuk hal kedua, hal ketiga, hal keempat, tidak. Tuhan Yesus hanya bergumul untuk satu hal saja, yaitu melawan kehendaknya sendiri, sampai keringatnya bercampur darah. Berarti pergumulan yang hebat. Nah, ini fakta. Kalau Tuhan Yesus saja yang adalah Tuhan, itu bergumul untuk melawan kehendaknya sendiri. Apalagi kita manusia lemah dan berdosa, kedagingan kita luar biasa. Berarti saudara dan saya harus lebih bergumul lagi untuk melawan kehendak kita sendiri. Sampai suatu saat dan terus terjadi. Saudara dan saya harus bisa sampai kepada kalimat ini. Bukan kehendakku Bapak yang jadi, biarlah kehendakku. Saya ulangi, kunci kemenangan kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus terletak kepada kalimat ini. Bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu yang jadi. Dan ini enggak gampang untuk kita lakukan dalam hidup. Karena kedagingan kita sejak masih bayi, saudara dan saya sudah punya sikap melawan dan memberontak. Tolong cadang. Sejak kita masih bayi, kita sudah punya sikap melawan dan memberontak. Betul tidak? Pertama kali saya belajar ini begini. Satu kali, ini sudah lama ya, tahun 70-an yang lalu. Kami berkunjung ke rumah seorang saudara. Nah, baru punya anak satu, waktu itu umur tiga bulan. Lagi ngomong-ngomong. Nah, ini sudah jamnya ini, bayi ini minum susu. Ini lagi di ruang tamu. Ini bayi lagi di gendok. Biasa namanya mama, kasih dot-nya. Saudara, saya kaget. Itu pertama kali saya belajar. Ternyata yang namanya manusia ini dari kecil, dari bayi, sudah jadi pemberontak. Adegan apa yang saya lihat? Saya sampai kata. Ini bayi baru tiga bulan, disodori dot. Begitu dot-nya mau masuk ke mulut. Saudara, lihat ekspresi saya. Itu mulutnya di kunci. Sampai di, apa ya, dipaksakan mamanya. Sampai masuk. Tidak mau. Itu pertama kali saya melihat. Yang namanya manusia dari kecil, sudah jadi pemberontak. Bayi tiga bulan. Tidak mau betul. Saudara, itulah manusia. Maka itu tidak ada doa yang jauh lebih penting daripada doa. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Kenapa harus begitu? Karena kita harus tahu siapa yang nyetir hidup kita. Maka itu, saudara, kalau kita belajar, ternyata kemenangan Tuhan Yesus, itu bukan pada waktu dia dikayu salim. Bukan. Kemenangan Tuhan Yesus itu terjadi di Getsemani. Ketika malam itu dia berjuang, dia berperang, dia melawan. Kedagingannya. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi, Pak. Tolong perhatikan sikap ini. Sikap ini yang Tuhan cari di antara kita. Oke, saya mulai baca ayat pertama. Efesos 5, ayat 17. Terima kasih, Bapak, untuk perlindunganmu, sehingga sinyal ini tidak terganggu. Terima kasih. Tuhan Yesus baik, Bapak, kami mau belajar firman. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Terima kasih, Tuhan, untuk pernyataan Tuhan. Efesos 5, ayat 17. Saudara, saya mau baca ini ya. Sebab itu. Efesos 5, ayat 17. Sebab itu. Janganlah kamu bodoh. Janganlah kita bodoh. Kapan kita bodoh di hadapan Tuhan? Yaitu, kalau kita tidak bisa mengerti kehendak Tuhan. Kita ini bodoh. Saya baca lanjut. Sebab itu, janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah, supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Inilah satu-satunya ayat yang memberitahu kita. Kapan Bapak di surga menyebut kita berhikmat? Kapan Bapak di surga menyebut kita pandai? Cuma satu, bukan waktu kita pandai berdoa, bukan pandai berdebat ayat Alkitab, bukan pandai dalam teologi, bukan pandai jenius dalam ilmu pengetahuan, bukan. Kita tidak disebut bodoh oleh Bapak di surga. Kalau hidup kita tahu dan mengerti apa itu, kehendak dia. Maaf. Jadi kalau saudara dan saya tidak tahu kehendaknya, maaf. Berarti kita bodoh. Nah, Iblis paling suka membodoh-bodohi kita. Saya ulangi dalam nama Tuhan Yesus. Iblis itu paling suka membodoh-bodohi kita. Maka itu hari-hari ini kita berusaha untuk mengerti kehendak Bapak di surga. Saudara mulai hari ini kalau saudara baca Alkitab dan ada kata usahakan, berusaha. Itu artinya tidak tergantung Tuhan, tapi tergantung kita. Mau tidak kita berusaha. Arti yang lain lagi, kehendak Tuhan untuk bisa kita ketahui tidak tergantung karena kita berdoa. Tuhan, tolong Tuhan. Aku ingin tahu kehendakmu. Tuhan ampun nih. Aku nih belum tahu kehendakmu. Bukan. Untuk mengerti kehendak Tuhan bukan kita doakan. Tapi kita usahakan. Perhatikan kata usahainya. Maka itu Tuhan Yesus berjuang di Gecemani. Sampai dia harus bisa menaklukkan egonya sendiri. Bukan kehendakku Bapak, tapi kehendakmu jadi. Nah sekarang kita harus periksa. Apa saja yang masih kuat bekerja di hidup kita tentang kehendak kita sendiri. Saudara seorang abad Tuhan dari Magelang, Desno meninggal berapa puluh tahun yang lalu. Namanya Bapak Yesaya Sunarso. Gerejanya masih ada. Kalau orang Magelang bisa tahu. Jalan di Ponegara nomor 13. Ya, GBI. Nah, tahun 70-an, 80-an. Sebelum Bapak Gontu meninggal. Ya, saya sering pelayanan ke situ. Saya kenal baik pada keluarga mereka. Sekarang salah satu anaknya jadi gembala di Samarinda. Yaitu Bapak Agus Endarsa. Nah, Pak Narso berkata begini kepada kami waktu itu. Eh, kalian ingat ya. Saya masih sangat muda waktu itu. Kehendak manusia, keinginan manusia. Itu kekuatannya lebih daripada 10.000 PK. Tahu PK? Kekuatan tenaga kuda. Itu ukuran kekuatan mesin pada zaman itu. Nah, segera ingat. Tahu segera suka ada di laut atau di sungai. Lalu ada mesin, motor. Untuk dorong perang, speedboot. Ya, itu kan ukurannya berapa PK, berapa PK. Nah, Pak Narso berkata. Kalau engkau berkata. Aku mau, aku ingin. Itu kekuatannya 10.000 PK. Besar sekali. Orang yang hidup di dalam kekuatan dagingnya, egonya. Saudara, siapa saja akan dilawan. Enggak peduli. Nah, maka itu. Saudara dan saya. Untuk bisa mengenal kehendak Bapak. Cuma satu. Bukan berdoa. Bukan puasa. Tapi taklukan kehendak kita sendiri. Baru kehendak Bapak akan nyata. Nah, itu kata usahakanlah. Jadi, enggak tergantung Tuhan. Tapi tergantung kita 100%. Usahakanlah. Baik. Kembali contoh Abraham. Jangan bosan-bosan. Contoh Yusuf. Contoh Maria. Ini hidup tiga saudara kita. Yang kita kenal. Bagaimana mereka bisa melawan kehendaknya sendiri. Lalu kehendak Tuhan yang terjadi di hidup mereka. Lagi sekali Abraham. Yusuf. Dan Maria. Ini tiga pribadi yang luar biasa. Yang harus jadi model. Harus jadi contoh. Jadi teladan buat hidup kita. Untuk. Mau. Melakukan kehendak Bapak. Dan kita mengenal kehendaknya. Dalam diri kita. Ayo kita lihat. Kira-kira. Kalau Tuhan tahu. Dalam hati Abraham. Kalau itu Abraham ya. Belum Abraham. Itu ada perlawanan. Untuk berkata tidak kepada Tuhan. Maka pasti. Yahweh Tuhan. Tidak akan ngajak Abraham bicara. Tinggalkan negerimu. Tinggalkan sanak saudaramu. Tinggalkan rumah orang tuamu. Tidak mungkin. Bapak di surga akan minta Abraham untuk pergi. Kalau Tuhan melihat di hidup Yusuf. Ada pemberontakan. Ada perlawanan. Tidak mungkin Yusuf. Mau diutus ke Mesir. Tidak mungkin. Begitu pula Maria. Kalau di hati Maria. Tidak ada penaklukan diri. Bukan kehendakku yang jadi. Biarlah kehendakku. Maka Bapak di surga. Tidak akan minta Gabriel. Menemui Maria. Untuk melahirkan Yesus. Tidak mungkin. Apalagi zaman itu banyak gadis. Kenapa yang dipilih Maria. Ini loh pertanyaannya. Walaupun zaman Abraham hidup. Manusia tidak sebanyak sekarang. Tapi tetap ada. Sekian ratus ribu orang. Pasti ada di zaman itu. Kenapa dia pilih Abraham. Begitu pula. Di zaman Yusuf hidup. Ada. Banyak orang. Kenapa milih Yusuf. Jadi saudara. Hari ini. Kalau saudara. Tidak ingin mengenal kehendak Papa. Dan ingin mengikuti kehendaknya. Lakukan. Usahakan. Satu hal ini. Selalu berkata. Ya. Ya. Selalu bisa berkata. Jadilah kehendakmu. Bukan kehendakmu. Jangan banyak tanya. Ya tapi bagaimana? Enggak. Enggak usah. Yang tahu cuma saudara dan saya sendiri. Kehendak siapa yang kita lakukan. Dalam hidup ini. Jadi enggak ada orang lain tahu. Cuma kita saja. Saudara itu sebabnya. Mulai hari ini. Maaf. Bagi saudara. Yang sering mengalami kesulitan. Untuk mengerti kehendak Papa. Saya ulangi. Bagi siapa saja. Di antara kita. Yang hari sampai hari ini. Masih menemukan kesulitan. Untuk mengetahui kehendak Papa. Bedakan kalimat ini. Untuk mengetahui kehendak Papa. Itu masih kesulitan. Maaf. Apalagi. Kita mau melakukan kehendak Papa. Beda enggak? Mengetahui dan melakukan. Ya. Saya ulangi. Mari masing-masing kita jujur. Pada diri kita sendiri. Kalau sampai ada di antara kita. Hari ini. Yang belajar firman ini. Masih kesulitan. Untuk mengetahui kehendak Papa. Pasti. Kita enggak akan bisa. Melakukan kehendaknya. Nah. Kenapa? Ya. Karena kehendaknya saja. Kita belum tahu. Terus kita mau melakukan apa. Kalau kehendaknya saja belum tahu. Betul tidak. Maka itu Efesos 5 ayat 17 tadi. Usahakan. supaya kamu mengerti kehendaknya. Kehendaknya. Nah. Usahanya tadi itu. Taklukkan. Kehendak kita sendiri. Aku mau. Aku ingin. Harus. Nah. Itu taklukkan. Lagi sekali saya katakan. Tidak mudah. Menaklukkan kehendak diri sendiri itu. Tidak mudah. Sikap perlanganan kita. Akan terus ada. Dalam hidup ini. Maka itu hari ini. Saudara. Tidak ada hal lain. Yang kita putuskan. Maaf ya. Jangan nambah. Kalau begitu. Aku mau nambah. Hariku. Untuk puasa. Selama ini sebulan. Aku punya. Aku bisa. Puasa. Delapan hari. Berarti harus tambahkan. Untuk sepuluh hari. Tidak. Tidak. Oke. Kita lihat. Ya. Tidak semua kita. Ya. Tapi kita tahu. Cerita orang-orang. Saya juga sangat tahu. Karena saya banyak ngurusi. Yaitu isolasi mandiri. Saudara. Dengar ya. Yang belum pernah ngalami isolasi mandiri. Saya mau ceritakan kepada saudara. Karena saya cukup banyak. Saya tidak tahu berapa puluh orang. Selama COVID-19. Sejak Maret itu. Saya terus kontak. Untuk menguatkan. Untuk mendorong. Untuk memberi semangat. Orang-orang yang harus isolasi mandiri. Empat belas hari. Wih saudara. Ternyata itu sulit. Gini dah. Tidak. Tidak usah tunggu kena COVID-19. Maaf-maaf. Renungkan. Kalau saudara. Tiba-tiba mengambil keputusan. Aku mau isolasi mandiri. Tidak usah nunggu kena COVID-19. Empat belas hari. Tidak boleh ketemu orang. Empat belas hari hanya sendiri. Dengan diri sendiri. Ya dengan HP lah. Dan sosial media. Dengan email. Internet. Oke. Empat belas hari. Komunikasi dengan keluarga. Lewat telepon. Saudara. Itu enggak ringan. Empat belas hari. Hari ini. Ada salah satu anak saya lagi. Yang sudah bebas. Empat belas harinya. Saya belum ngecek. Ya. Kemarin sudah hasil swab yang terakhir. Selama empat belas hari itu. Puji Tuhan. Dua ada yang lalu. Seluruh anggota keluarganya. Sudah dites. Tidak ada. Negatif semuanya. Puji Tuhan. Nah. Isolasi mandiri. Itu latihan. Maaf saya pakai kalimat ini. Latihan apa? Latihan di penjara. Latihan di taklukan. Keinginannya. Yang tadinya. Wah. Bisa bebas. Ketemu banyak orang seenaknya. Tapi dengan isolasi mandiri itu. Harus diam. Enggak boleh ketemu siapa-siapa. Saudara. Itu enggak gampang. Betul tidak? Enggak gampang. Tapi harus. Maka itu penting sekali dalam hidup kita. Untuk mengalami. Menaklukkan. Keinginan kita sendiri. Mau coba? Ayo. Untuk melatih saja. Bagaimana itu? Nah. Maka itu saya sering berkata. Hari-hari ini. Dunia mengalami sebuah perubahan. Yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya ulangi. Dengan adanya COVID-19. Dunia mengalami sebuah perubahan. Yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yaitu manusia di penjara. Di rumahnya sendiri. Maka itu masih ingat. Awal-awal COVID-19. Selalu ada penekanan. Di rumah saja. Di rumah saja. Tapi kalau kita lihat. Hari-hari ini. Yang positif bertambah banyak. Di berapa tempat saudara. Rupa-rupanya. Penjara ini akan lebih lama lagi. Saya enggak tahu. Oke. Lihat Australia. Aduh. Lihat Korea Selatan. Wih. Ngeri sekali. Nah saudara. Inilah cara. Untuk kita menaklukkan. Keinginan kita sendiri. Contoh lain. Maafkan saya. Jangan ada yang tersinggup. Yang biasa shopping. Yang biasa duduk di cafe shop. Ngopi. Selama COVID-19 ini. Aduh. Enggak bisa. Ingat. Mal baru dibuka. Berapa hari. Aduh. Saudara. Terjadi lagi penularan. Malnya ditutup lagi. Bayangkan. Sampai ada kantor-kantor pemerintahan ditutup. Gara-gara ada yang positif. Betul ada. Suara saya ini. Apakah bisa juga dikatakan sangkal diri? Menyangkal diri. Menyangkal diri. Membatasi diri kita. Dari semua aktivitas kita. Dari semua ego kita. Keinginan-keinginan kita. Oh. Dibatasi semua. Menyangkal diri. Berarti. Saudara dan saya. Harus berterima kasih. Kepada COVID-19. Karena mau tidak mau. Kita dipaksa tunduk. Kepada virus. Yang mata kita gak lihat. Betul tidak. Berterima kasih ya. Maka itu. Akhir April yang lalu. Tiba-tiba pemerintah mengeluarkan sebuah kalimat. Yang saya pertama kali kaget dengar. Apa itu? Terpaksa. Kita harus berdamai. Dengan COVID-19. Loh. Saya pertama dengar berita itu. Loh kok berdamai? Kenapa harus berdamai dengan COVID-19? Ya karena gak bisa diatasi. Lanjut. Jadi lewat COVID-19 ini saudara. Manusia dipenjara di rumahnya sendiri. Untuk menaklukkan kehendak kita. Maka itu semua kehidupan berubah. Sampai pemerintah harus mengatakan. Kita harus berdamai dengan COVID-19. Loh kenapa berdamai? Karena gak bisa diatasi. Ya mau gak mau kita harus berdamai. Nah tapi saya sharing kepada berapa saudara saya. Aduh. Ngapain daripada berdamai dengan COVID-19? Lebih baik berdamai dengan Papa di surga. Betul? Nah saya mau bacakan ayatnya ya. Dua perintus lima. Ayat yang ke dua puluh. Wah lebih baik berdamai dengan Papa. Dan ternyata saudara puji Tuhan. Kalau saudara dan saya. Sudah berdamai dengan Papa di surga. Karena kuasa darah Yesus. Maka kita sembunyi. Tersembunyi. Kita aman. Di dalam dia. Ya dua perintus lima. Ayat dua puluh. Jadi. Kami ini. Adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan. Oh terima kasih Papa. Tuhan menasihati kamu. Dengan perantaraan kami. Amba-amba Tuhan. Dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu. Oh terima kasih Papa. Dia enggak minta duit kita. Dia enggak minta apa-apa dari kita. Kami meminta kepadamu. Berilah dirimu. Didamaikan dengan Tuhan. Terima kasih Papa. Untuk apa kita berdamai dengan COVID-19. Kalau ada pilihan. Kita bisa berdamai dengan Tuhan. Ya saya lebih baik memilih berdamai dengan Tuhan. Apa sih arti kata berdamai. Sederhana sekali. Contoh. Ada perang. Antara dua negara. Oke. Nge. Pasti. Dan harus. Ada yang kalah. Dan ada yang menang. Betul. Kalau dua negara perang. Pasti dan harus. Ada yang kalah. Ada yang menang. Maka tanda yang kalah. Angkat bendera putih. Serahkan senjata. Apa yang selanjutnya dibuat. Sederhana sekali. Negara yang sudah kalah perang. Dan pakai bendera putih. Maka seluruh tentara. Dan seluruh otoritas negara itu. Yang kalah tadi. Harus tunduk. Mengikuti. Aturan negara yang menang. Yang sudah mengalahkan mereka. Betul tidak senjata. Nah inilah konsep yang sama. Kita belajar mengerti gendak papa. Ya. Perhatikan baik-baik. Inilah konsep yang ada di Alkitab. Kita mengerti gendak papa. Berusaha. Kita mengenal gendaknya. Dengan cara ini. Anggap saja ada peperangan. Antara gendak kita. Dengan gendak papa di surga. Ini kan perang. Nah kalau ada yang perang. Kalau ada peperangan. Seperti yang saya katakan tadi. Maka harus ada yang menang. Dan harus ada yang kalah. Oke. Ini pertanyaan konyol. Tapi untuk memudahkan pengertian ini. Nah di dalam perang ini. Antara gendak kita. Dengan gendak papa. Ayo. Logikanya. Siapa yang surrender. Siapa yang angkat bendera putih. Ngerti enggak pertanyaan saya sudah. Ya harusnya kita dong. Yang angkat bendera putih. Begitu kita angkat bendera putih. Karena kita mengaku kalah. Maka kita jadi tawanan siapa. Ya tawanan yang menang perang. Berarti seluruh aktivitas. Dan keinginan-keinginan. Dan rencana-rencana kita. Yang sudah di kalahkan tadi. Harus ikut. Dan tunduk. Kepada yang menang. Ngerti maksudnya? Yang menang kan papa di surga. Maka itu kita harus menyerahkan hak kita. Kepada Tuhan. Sudah ada di sini. Kita menemukan hal yang luar biasa. Terima kasih papa. Terima kasih. Oh dasyat sekali. Apa yang harus kita terima kasih? Ternyata Tuhan. Tidak pernah memaksakan. Kehendaknya kepada kita. Ini yang saya kagum. Saya ulangi. Ternyata Tuhan tidak pernah. Memaksakan kehendaknya kepada kita. Ini yang saya terharuskan. Dia selalu berkata. Terserah kamu. Maka itu di sini kita belajar. Berapa waktu yang lalu kita belajar lewat seminar ini cuma. Antara binatang dengan manusia. Ya. Sedikit mengingat. Antara binatang dengan manusia. Siapa yang bisa berkata tidak kepada Tuhan. Ini luar biasa. Antara binatang dengan manusia. Siapa yang bisa melawan Tuhan. Jawabannya tahu. Binatang tidak pernah bisa berkata tidak kepada Tuhan. Binatang tidak pernah. Bukan berani. Bukan. Binatang bukan tidak berani melawan Tuhan. Tidak bisa. Ini bedanya. Tapi yang namanya manusia. Sudara. Sangat kurang saja. Kita berani melawan Tuhan. Manusia sangat bisa berkata tidak kepada Tuhan. Di sini saya membandingkan. Antara COVID-19. Dengan Tuhan. Maaf ya. Tapi kita harus mikir. Antara COVID-19. Dengan Tuhan. Mungkin pertanyaannya konyol. Tapi ternyata masih ada beberapa orang. Belum pernah kepikir hal ini. Sekarang serius. Kepada COVID-19. Kepada COVID-19. Atau kepada Tuhan. Manusia ini lebih tunduk. Lebih takut istilahnya. Lebih gak berani melawan. Ngerti gak pertanyaan saya? Ayo. Saya harap bagi yang pertama kali dengar pertanyaan ini. Dan saudara ketemu jawabannya. Cukup senyum saja. Senyum. Apa artinya suara senyum? Setelah baru hari ini mengerti pertanyaan ini. Kenapa saya suruh senyum saja? Gak usah ngomong apa-apa. Ternyata semua manusia lebih tunduk dan lebih takut kepada COVID-19. Daripada kepada Tuhan. Betul tidak. Karena kita anggap Tuhan itu gak bisa membunuh kita. Yang bisa membunuh kita itu COVID-19. Buktinya yang meninggal sudah banyak. Betul tidak saudara? Maka itu manusia lebih tunduk dan takut kepada COVID-19. Daripada tunduk dan takut kepada Tuhan. Maaf. Ini kan maaf ya. Ini kan kurang hajar. Maaf. Kenapa kepada COVID-19 kita bisa lebih menaklukkan diri? Kenapa kepada COVID-19 kita bisa lebih takut? Yang harusnya saudara dan saya lebih takut kepada Tuhan. Betul. Ini anak saya jawab. Kepada COVID-19 manusia itu lebih takut. Harusnya kepada Tuhan. Kita itu lebih takut. Dalam hidup ini. Maka itu saya katakan lagi. Kenapa binatang yang berani dan bisa berkata? Iya. Gak berani berkata? Tidak. Binatang gak bisa. Bukan gak berani melawan Tuhan. Tidak. Hanya manusia yang bisa melawan Tuhan. Nah, maka itu saya belajar. Ternyata Tuhan tidak bisa maha kuasa atas hidup kita. Loh kok bisa? Dia memang maha kuasa. Tapi terhadap kita manusia, dia tidak maha kuasa. Loh kok kenapa? Karena kita bisa berkata tidak. Contoh. Gendat Tuhan kita ke kanan. Misalnya. Jelas ya? Dia tahu. Kita tahu. Dia menyuruh kita ke kanan. Pertanyaan saya. Bisa gak kita ke kiri? Bisa sekali. Pertanyaan berikut. Waktu kita memutus yang ke kiri. Padahal Tuhan mau kita ke kanan. Dengar pertanyaannya. Tuhan bisa paksa tidak? Ih, ih. Ayo kamu ke kanan. Ngapain kamu ke kiri? Saudara, ini luar biasa. Gak bisa. Dia gak mau paksa kita. Cuma dia sedih. Daniel, kenapa kamu gak nurut? Benny, kenapa kamu gak nurut? Padahal Tuhan tahu kalau kita ke kanan. Itu pasti yang terbaik. Tapi kita gak mau nurut. Nah, disitu Tuhan gak mau kuasa. Karena kita melawan gendaknya. Tapi kalau binatang. Nurut ke kanan. Oke. Begini. Oke. Maka itu binatang itu adalah makhluk. Yang bisa tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Saya ulangi. Binatang itu adalah makhluk. Yang bisa tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Tapi kita tidak. Maka itu dalam hidup ini, saudara. Kita. Tuhan gak pernah bisa memaksa kita. Tuhan tidak pernah bisa buat apa-apa kepada kita. Dengan kemauannya. Kalau kita berkata tidak kepada dia. Itulah Tuhan kita. Maka itu ayo mulai hari ini. Kita betul-betul mulai hidup. Maaf. Di dalam rencana Tuhan. Kita mulai hidup di dalam kehendak Tuhan. Kita mulai hidup di dalam keputusan Tuhan. Kita mulai hidup di dalam rencana Tuhan. Tidak ada pilihan lain. Karena kalau saudara tetap ngotok. Rugi. Maaf. Bukan cuma rugi. Akhirnya celaka terjadi di hidup kita. Maka itu ayo mulai hari ini. Saudara dan saya. Mau tidak mau. Saya ulangi. Mau tidak mau. Taklokan diri kita. Kepada kehendak Tuhan. Karena itu yang paling baik dalam hidup kita. Oke. Tahun 85 saudara. Itu pertama kali saya belajar soal ketaatan. Kenapa harus taat? Nah. Logikanya. Karena semua kita kan sukanya memberontak. Tidak mau taat. Betul tidak? Fakta. Ternyata ketaatan itu penting. Dengarkan ilustrasi yang Tuhan. Ajarkan kepada saya tahun 85 yang lalu. Kenapa kita harus taat? Jawabannya. Karena ada iblis. Ada musuh kita. Yang kita tidak pernah lihat. Tidak bisa lihat. Oke. Begini caranya. Kita untuk taat kepada papa kita. Kepada komandan kita. Ada tiga. Satu. Dalam peperangan kita. Melawan si dosa. Ya bilang tidak usah setan lah. Dosa saja. Dalam peperangan kita. Melawan dosa. Cuma satu yang diperlukan. Taklukan keinginan kita. Karena kalau saudara dan saya sudah bisa menaklukkan keinginan kita. Maka setan atau dosa tidak bisa bekerja di hidup kita. Ini keren sekali kebenaran ini. Saudara. Maka itu saya ulangi lagi. Untuk membuat dosa tidak berkuasa atas hidup kita. Cuma diperlukan satu sikap. Yaitu. Menaklukkan gendak kita. Dan bisa berkata. Gendakmu yang jadi. Maka dosa tidak akan kena di hidup kita. Ini faktanya. Satu. Dalam peperangan kita melawan si dosa. Siapa umurnya lebih tua dan pengalamannya lebih hebat. Antara kita dengan si dosa. Ya jelas dosa yang lebih tua. Pengalamannya menjatuhkan manusia. Sangat banyak. Sudah beribu tahun. Nah kita ini umur berapa. Di sini kita harus taat dan tunduk pada satu otoritas. Kita harus tunduk dan menyerah kepada satu komando. Betul ya? Ilmu perang. Kita pelajari ini. Karena kita tidak punya pengalaman melawan mereka. Mereka itu sudah ribuan tahun menjatuhkan manusia. Bagaimana kita bisa mengalahkan mereka. Yang kedua. Dalam sebuah peperangan. Satu pihak tidak bisa melihat lawan. Tapi pihak yang satu. Lawan sangat bisa melihat yang pihak lain. Ngerti maksud saya? Nah saya tanya. Antara kita. Sehebat-hebatnya kita rajin doa kuasa. Sehebat-hebatnya kita punya kuasa. Untuk menengking setan. Sehebat-hebatnya kita hafal et et alkitab. Sehebat-hebatnya kita pelayanan. Maaf-maaf. Kita ini tidak bisa melihat mereka. Mereka itu sangat jelas. Kalau melihat kita. Coba renungkan. Perang dengan model seperti ini. Yang bisa dilihat. Dipersenjatai dengan senjata yang hebat sekalipun. Bisa tidak melawan. Yang tidak bisa dilihat. Dan yang tidak bisa dilihat itu bisa melihat lawan. Dengan sejelas-jelasnya. Coba mikir. Maka itu. Seringkali kita kalah. Di dalam peperangan ini. Karena kita tidak mau tunduk pada kehendak papa. Kita maunya sendiri. Musuh itu ada. Di mana-mana. Kita tidak lihat. Maka itu. Pemerintah bangsa-bangsa. Dengan terpaksa. Untuk menghadapi COVID-19. Yang tidak bisa kita lihat. Dari mana mereka nyerang. Maka pemerintah mengajarkan. Social distancing. Physical distancing. Jadi jaga jarak. Lalu pakai masker. Rajin cuci tangan. Karena kita tidak tahu. Musuh ini dari mana masuknya. Tangan yang kotor. Tidak boleh pegang mulut. Pegang mata. Pegang hidung. Tidak boleh. Karena ini bisa masuk. Karena kita tidak tahu. Dan terbukti. Yang melawan aturan pemerintah. Maaf. Ya sudah. Akhirnya lebih sering. Pasti lebih kena. Gampang untuk kena. Betul tidak. Ayo mulai hari ini. Kita melihat. Fakta ini. Dalam hidup kita. Kalau kita tidak tunduk. Tidak taat. Kepada komandan kita. Maka dengan mudah. Iblis itu menyerang kita. Yang ketiga. Antara kita dengan musuh kita. Siapa yang bisa ngantuk. Dan siapa yang tidak bisa ngantuk. Ini lucu ya. Tapi ini saya belajar tahun 85. Antara kita. Dengan setan. Setan. Dengan dosa. Siapa yang perlu istirahat. Tidur. Dan siapa yang tidak perlu tidur. Pertanyaan konyol. Tapi ini fakta. Saudara. Tidak. Tidak. Ampuni kami. Kita ini perlu istirahat. Tapi si kunyol itu. Tidak perlu istirahat. Karena mereka tidak tahu ngantuk itu apa. Apalagi tidur. Bayangkan. Waktu kita istirahat. Atau kita tidur. Sebentar apapun. Kita tidur. Pasti jam. Bukan menit. Nah. Waktu kita istirahat. Waktu kita tidur. Mereka itu ngapain. Sibuk terus memerangi kita. Maka itu saudara. Betapa celakanya kita. Kalau tidak tahu kehendak Tuhan dalam hidup ini. Maka si kunyol itu. Setan itu akan gampang menjatuhkan kita. Oh Tuhan ampunilah kami. Dalam hidup ini. Ini serius saudara. Ini serius. Dalam hidup kita. Oh Tuhan tolong. Mudah-mudahan. Dengan tiga hal ini. Kita mau tidak mau. Harus mengambil keputusan. Tunduk. Bukan kehendakku yang jadi. Tapi kehendakmu jadilah. Cuma itu saja. Selasih sekarang ini. Jadi mau tidak mau dalam hidup kita. Kita harus memaksa. Keinginan kita. Keinginan kita. Untuk kita taklukkan. Biar kehendak Tuhan yang terjadi di hidup kita. Lagi sekali. Tidak mudah. Karena dari bayi. Kita sudah terbiasa untuk memberontak. Dan melawan. Tapi ini saatnya. Saudara dan saya. Harus. Mau tidak mau. Oke. Ini keputusan kita. Ini satu-satunya cara. Untuk kita mengalami kemenangan dalam hidup. Ayo kita melatih diri kita. Mulai hari ini. Saya ulangi. Ayo kita melatih diri kita. Mulai hari ini. Untuk hidup. Di dalam penundukan diri 100% kepada papa di surga. Nah. Hebat saudara. Ketika setan sudah tahu. Saudara dan saya tunduk. Ternyata setan tidak bisa ganggu kita loh saudara. Loh kenapa? Karena semua kita. Yang sudah menakurkan diri. Kepada kehendak Tuhan. Berarti kita hidup dalam perlindungan. Dan setan tidak bisa melawan. Contohnya Yusuf. Kenapa sampai hari dia mati? Dia tidak punya catatan dosa. Karena dia tunduk kepada Tuhan. Maka itu Iblis tidak punya. Tidak bisa lagi untuk menyerang dia. Itu luar biasa. Yusuf itu. Maka itu kalau saudara. Dan saya ingin menang seperti Yusuf. Cuma satu. Mulai hari ini ambillah keputusan. Dengan bisa berkata. Bukan kehendakku papa. Tapi kehendakmu jadilah. Uh luar biasa saudara. Kalau mulai hari ini saudara dan saya. Mengambil sikap seperti itu. Percayalah. Setan kalah. Dalam hidup kita. Kita semua tahu ayatnya. Saya akan baca ya. Yakubus fasal yang keempat. Yakubus fasal yang keempat. Ini ayat yang luar biasa. Ayat yang keenam dan tujuh. Tetapi kasih karunia. Oh terima kasih Tuhan. Yang dianugerakannya kepada kita. Kasih karunia. Yang dianugerakannya kepada kita. Lebih besar. Oh terima kasih. Daripada itu. Kasih karunia yang dianugerakannya kepada kita. Jauh lebih besar. Daripada apapun juga. Itu maksudnya. Karena itu ia katakan. Apa yang papa katakan. Ini harus kita perhatikan. Karena itu ia katakan. Tuhan menentang orang yang congkak. Tetapi mengasiani orang yang rendah hati. Inilah satu-satunya ayat. Yang memberitahu kita. Tuhan menentang. Tidak cuma melawan. Saya percaya melawan masih lebih ringan. Daripada ditentang. Siapa yang ditentang? Orang congkak. Apa definisi orang congkak? Gampang. Definisi orang congkak. Adalah orang yang merasa tidak butuh Tuhan. Karena orang yang merasa tidak butuh Tuhan. Berarti orang itu tidak perlu. Untuk menundukkan diri kepada Tuhan. Karena dia tidak butuh Tuhan. Nah, ketika Tuhan tahu di hati kita. Ada sikap yang melawan. Aku tidak butuh Tuhan. Hidup semuanya sendiri. Saudara, disitulah serangan musuh itu. Gampang terjadi. Jadi saudara, ketika kita merasa tidak butuh Tuhan. Berarti kita tidak perlu tunduk kepada Tuhan. Di situ, Eblis itu gampang untuk menyerang kita. Maka itu tunduk kepada Tuhan ini penting. Lalu ayat 7. Ya kubus 4. Ya, ayat 7-nya. Seperti ini. Karena itu. Nah, perhatikan kalimat. Karena itu. Karena apa? Karena itu tunduklah kepada Tuhan. Tunduklah. Katakan bukan gendaku, Bapak. Tapi gendakmu jadilah. Maka setan itu. Maka. Karena itu tunduklah kepada Tuhan. Dan lawanlah Eblis. Si kunyuk itu yang suka mengganggu hidup kita. Maka ia akan lari daripadamu. Haleluya. Jadi, mengalahkan dia, si setan itu. Bukan dengan doa puasa. Bukan dengan suara keras kita usir dalam nama Yesus. Bukan. Menurut firman ini, saudara. Untuk bisa mengelawan dia. Hanya satu sikap. Kalau setan tahu. Hidup saudara dan hidup saya. Menundukkan diri. Submit. Menyerahkan diri kepada Tuhan. Maka disitu setan lari daripada kita. Waktu kita usir. Wah, haleluya. Maka itu, saudara. Enggak rugi. Enggak rugi. Untuk memaksakan diri kita. Menaklukkan diri kita. Menundukkan keinginan-keinginan kita. Selalu memeriksa. Apa gendak kita. Yang masih kuat. Kita lakukan. Kita paksakan. Untuk kita lakukan. Hawat. Temukan itu. Saya mau ngomong. 100%. 100%. Kalau ada pertengkaran suami istri. Dengarnya. 100%. Kalau ada pertengkaran suami istri. Pasti. Dua-duanya itu. Sedang ngotot. Untuk dituruti kehendaknya. Saya ulangi. Kalau ada pertengkaran suami istri. Itu karena dua orang ini. Ngotot. Untuk pasangannya. Menuruti keinginannya. Begitu. Suami istri. Saling ngotot. Untuk nguruti keinginannya. Nah yang satu juga. Enggak segampang itu. Enak saja. Kamu maksa aku nguruti keinginanku. Aku juga. Mau memaksa kamu. Untuk nguruti keinginanku. Maka peranglah. Suami istri ini. Seperti itu hidup kita. Begitu pula dengan sesama teman. Sesama saudara. Sesama sahabat. Kalau dalam persahabatan. Tidak saling ngerti. Dan ada yang ngotot disitu. Untuk dipenuhi keinginannya. Pasti ribut persahabatan itu. Nah terus bagaimana. Supaya enggak ribut suami istri. Enggak ribut persahabatan. Ya itu tadi. Jangan memaksa. Gendak kita. Tapi lihat. Bagaimana. Orang yang lain itu. Waduh. Kalau ini terjadi. Hidup rumah tangga itu. Aman. Hidup pernikahan itu bahagia. Hidup persahabatan itu menyenangkan. Karena enggak ada yang ngotot. Untuk memaksakan diri. Nah sekarang kita lihat. Dalam keluarga. Dalam persahabatan. Kalau ada yang ngotot. Untuk gendaknya dituruti. Biasanya orang manggil dia ini bos. Semua harus tunduk pada dia. Semua keinginannya dituruti. Hancur persahabatan. Hancur rumah tangga. Sekalipun suami itu kepala. Istri itu tubuh. Tetapi. Terima kasih. Pak Timotius Sugeng Tanang dari Surabaya. Nambahkan Roma 8. 13-14. Menurut roh. Sedang. Mematikan daging. Betul. Maka itu kalau dalam rumah tangga. Ada suami mentang-mentang dia kepala. Dan keinginannya harus dituruti semua. Yang di rumah harus tunduk pada dia. Ini jahat. Begitu bila dalam persahabatan. Kalau ada yang satu lebih menonjol. Harus begini. Harus begitu. Pasti rusak persahabatan itu. Jadi enggak bisa. Harus saling menaklukkan diri. Pokoknya. Harus Tuhan. Gendaknya. Maka itu pagi-pagi kita bangun. Kita harus meriksa. Kita harus tes. Kita harus cek. Apa keinginan kita hari ini. Cek dulu. Jangan memaksa orang lain di rumah itu. Untuk melakukan semua yang kita inginkan. Jangan. Pasti terjadi benturan. Terjadi perang. Saya bacakan berapa ayat lagi. Yakubus 3 ayat 16. Yakubus 3 ayat 16. Begini. Kata Tuhan. Sebab. Dimana ada iri hati. Dan. Mementingkan diri sendiri. Memaksakan kehendaknya sendiri. Memaksakan keinginannya sendiri. Baik dalam gereja. Dalam perusahaan. Dalam persahabatan. Dalam pernikahan. Kalau ada yang memaksakan kehendaknya sendiri. Keinginannya sendiri. Perhatikan kalimat berikut. Di situ. Ada. Kekacauan. Dan segala macam. Perbuatan. Jahat. Jadi. Kalau ada orang yang memaksakan keinginannya. Pasti. Pasti. Di situ. Ada. Kekacauan. Maka itu. Kalau. Masing-masing kita. Bisa. Menundukkan diri. Pada kehendak Tuhan. Maka. Tidak ada. Kekacauan. Di situ. Adanya apa? Damai sejahtera. Adanya apa? Sukacita. Oleh roh kudus. Dan itulah. Kerajaan sorga. Ingat ya. Roma 14. Ad 17. Saya baca berikut. Ya. Filipi. Fasal 2. Ya. Filipi. Fasal 2. Mulai ayat. Yang pertama. Oh. Inilah bukti konkret. Bagaimana kita bisa. Berkata. Bukan kehendakmu yang jadi. Tapi kehendakmu Tuhan. Periksa saja dalam hidup sehari-hari. Filipi 2. Mulai ad 1. Jadi. Karena dalam Kristus. Ada nasihat. Apa arti kata nasihat? Rendah hati. Tidak ngotot. Tidak memaksakan. Keinginannya. Mau dengar. Nasihat orang lain. Ini kunci. Kita menang. Ada penghiburan kasih. Tidak menang sendiri. Ada persekutuan roh. Semuanya sama. Tidak ada yang menonjol. Dan. Ada kasih mesra. Tidak ada yang egois lagi. Semua saling mengasih. Dan. Ada belas kasihan. Tidak memaksa. Untuk. Nuruti keinginannya. Kalau ada dalam satu kelompok. Satu orang. Tidak punya belas kasihan. Berarti dia tidak peduli dengan yang lain. Pokoknya. Keinginanku dituruti. Hancur. Maka itu dalam Kristus. Ada halal ini. Ayat 2. Masih Filipi. Karena itu sempurnakanlah. Suka citaku dengan ini. Dengan apa? Hendaklah kamu sehati. Sepikir. Apa lawan katanya sehati sepikir? Apa yang bisa merusak kesehatian dan satu pikiran? Egois. Aku ingin begini. Kamu harus begini. Nah itu rusak. Oke. Belum selesai. Dalam satu kasih. Satu jiwa. Satu tujuan. Ayat 3. Dengan. Nah saudara. Ketemu hukum kasih. Yang luar biasa. Filipi 2. Ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Laki sekali gendak diri sendiri. Ya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya. Oh terima kasih papa. Dengan hendaklah. Dengan rendah hati. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama. Daripada dirinya sendiri. Maka itu tadi saya katakan. Sebuah pernikahan rusak. Kalau ada yang ngotot. Untuk dilayani. Untuk dituruti keinginannya. Sebuah persahabatan akan rusak. Kalau ada satu yang menonjol. Merasa lebih hebat dari yang lain. Dalam gereja akan anjol. Kalau ada orang merasa bos di situ. Walaupun gembala tetap namanya hamba Tuhan. Maka itu penting sekali. Maka itu penting sekali. Kita melihat ini. Jadi saya ulang ayat tiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya. Hendaklah dengan rendah hati. Yang seorang menganggap yang lain. Lebih utama. Daripada dirinya sendiri. Ayat 4 ini luar biasa. Dan janganlah tiap-tiap orang. Hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tidak boleh. Tetapi harus memperhatikan kepentingan orang lain juga. Nah bagaimana sikap Kristus kepada Bapak di surga? Saya akan baca dengan cepat. Ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa pikiran dan perasaan Tuhan Yesus? Yang walaupun dalam rupa Tuhan. Tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu. Sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia. Yesus telah merendahkan dirinya. Dan tak sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu sali. Ini contoh. Konkret menaklukkan gendaknya sendiri. Dia itu Tuhan. Tapi kesetaraan dengan Tuhan dihapuskan. Dia mengenolkan dirinya. Mengosongkan dirinya. Apa hasilnya? Lihat ayat 9. Itulah sebabnya. Saya suka kalimat ini. Itulah sebabnya. Tuhan sangat meninggikan dia. Dan mengaluniakan kepadanya. Nama di atas segala nama. Sehingga bertukuk lutut. Semua yang di langit dan di bumi. Semua lidah mengakui Yesus Tuhan. Ini kemuliaan Tuhan. Kalau saudara dan saya bisa mengenal gendak Bapak. Dan menaklukkan gendak kita sendiri. Surga nyata di bumi. Tuhan memberkati kita semuanya. Ayo kita jadi pelaku firman. Mulai hari ini. Dengan cara kita menaklukkan gendak kita sendiri. Dan usahakan kita menemukan gendak Tuhan dalam diri kita. Dan begitu saudara dan saya menemukan gendak Tuhan. Jalani hidup ini. Dengan rileks. Maka Tuhan akan dipermuliakan. Lewat kehidupan kita. Maka saya nganak kiri dengan kalimat ini. Selamat. Menyerahkan diri. Mengatakan. Aku kalah. Pakai bendera putih. Supaya Tuhan Yesus yang menang atas hidup kita. Dan mulai hari ini. Dan seterusnya. Hidup saudara dan hidup saya ditaklukkan oleh yang mengalahkan kita. Betapa celakanya kita. Kalau kita menaklukkan diri kepada si dosa. Dan si dosa yang mengatur, menguasa hidup kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Betapa indahnya hidup ini. Kalau kita bisa menaklukkan diri kita sendiri. Oh maaf. Saya lupa satu ayat ini. Kisah Rasul 20 ayat 23. Saya paling suka melihat ayat ini saudara. Yang terakhir. Kisah Rasul 20 ayat 23. Siapa yang menawan kita? Siapa yang menaklukkan kita? Supaya lengkapnya. Kisah Rasul 20 ayat 23. Terima kasih Rauh Kudus. Kau memberi kami pengajaran. Yang luar biasa ini. Ayat 23. Mau maaf 22. Maaf 22 ya. Tetapi sekarang. Sebagai tawanan roh. Haleluya. Kalau mulai hari ini saudara dan saya bisa menyerahkan diri. Karena kita di pihak yang kalah dalam sebuah peperangan. Lalu yang kalah menjadi tawanan yang menang. Ngerti ya? Maka saudara dan saya akan jadi tawanan roh. Dan kalau saudara dan saya sudah menjadi tawanan roh. Berarti musuh yang sana tidak bisa mengenaklukkan kita lagi. Karena mereka tahu kita sudah jadi tawanan Tuhan Yesus. Tawanan roh kudus. Maka hidup yang menjadi tawanan roh. Hidup yang ditaklukkan roh. Berarti gendak kita sendiri tidak ada lagi di hidup kita. Semuanya gendak Tuhan. Maka pada akhirnya saudara dan saya bisa berkata. Haleluya. Bukan gendakku papa yang jadi. Tapi gendakmu jadilah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menjadi tawanan roh. Jangan tawanan yang satu. Selamat ditundukkan oleh Kristus Yesus. Bukan ditundukkan oleh Covid-19. Haleluya.